Baik, masih bersama saya Anastasia. Ini kemarin dia membagikan suka dukanya, ceritanya gimana ya, sebagai ibu bekerja begitu ya. Punya kesempatan nganterin anaknya, mau tadi turnya, jauh soalnya masalahnya. Dan ternyata kamu pas syuting itu, aku pikir syutingnya di Jakarta, ternyata syutingnya di Jogja ya. Di Jogja. Di Jogja. Jadi itu tadinya gak sempat gak bisa nganterin ke bandara? Aku pas masukin jadwal itu, dibilangnya kan gak bisa. Gak bisa lah gitu, buat tanggal 10 itu aku pulang. Akhirnya yaudah lah gitu, aku udah bilang sama Samara, aku gak bisa ikut nganterin ya gitu. Padahal dari akhir tahun kemarin, dia udah ngomong ceces nganterin aku kan. Terus akhirnya gak bisa, tiba-tiba last minute pagi aku dikabarin kalo misalkan aku gak ada syuting hari itu. Aku nangis lah, langsung nangis, aku langsung buking tiket. Akhirnya ketemu sama Samara di bandara, dia kayak, hah? 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 Wah, langsung lari, langsung meluk dia. Aduh. Kok bisa nganterin? Dibilang, iya nih, subuh aku udah balik lagi ke Jogja. Ya ampun. Udah demi pulang. Khusus ke Jakarta, khusus nganterin anak ke bandara, abis itu balik lagi ya. Tapi kok sama bapaknya juga sama, manja-manja juga dia ya? Sama. Sama. Tapi dia kayaknya lebih takut sama bapaknya daripada sama ibunya. Oh takut? Banyak do-doonsnya ya? Bapaknya pesen-pesennya apa tuh yang harus gak boleh apa, gak boleh apa? Enggak juga sih, kalo kita kan emang, maksudnya karena tau, misalkan Samara itu suka telat makan. Oh gitu. Jadi emang perlengkapan-perlengkapannya dia tuh udah dari sebulan sebelumnya tuh udah kita siapin, gitu. Ini koper isinya? Udah disiapin. Obat apa gitu ya. Makanan. Vitamin. Terus, ya gitu, baju-bajunya dia, kalo misalkan disini tuh dingin, ini apa segala macem. Baru 9 hari ya, bu, ya. Baru 9 hari ya, oke yang berikutnya, kita mau tunjukin nih foto almarhum papanya Mas Ayu, gitu ya. Happy birthday papa, I really miss you, Al-Fatihah. Ini kamu cerita bahwa kamu sering juga dimimpiin almarhum. Iya, pas awal-awal papa meninggal, sampe pas kapan ya? Sampe 2000, lumayan sering sih. Aku yang paling lumayan sering dimimpiin dibanding kaya mama, kakak-kakaku. Karena kamu paling deket sama papa? Sebenernya kok dibilang paling deket, paling deket sama mamah pun aku deket, gitu. Cuma bondingnya tuh apa ya, papa mungkin dulu pas aku kecil manjain aku kali ya. Ya biasanya namanya, namanya bapak gitu, pasti kaya manjain gitu kan, gitu jadi ya, ya gitu. Ini pada saat kamu posting ini udah gak lagi, gak sering dimimpiin, udah jarang? Enggak, cuma pernah sekali didatengin gitu. Cuma aku nya, aku belum, belum siap aja gitu buat ketemu, gitu lah. Belum siap, itu ketemu? Iya, aku yang minta, aku yang terdudai gitu, karena aku pasti nangis. Sebenernya kan kalo misalkan kaya kita nangis kan, malah takutnya ngeberatin gitu kan. Tau aku juga tiap Jumat itu, pasti aku siapin waktu, mau aku lagi stripping, kak, gitu. Pasti aku siapin waktu, Jumat itu jadwal aku ke makam. Kamu pengen ketemu sebenernya? Pengen ngomong apa sih? Pengen. Hmm, kayak kamu pasti. Gitu. Apa? Pada saat mimpi-mimpi itu ada yang seolah-olah, ada yang disampein gitu gak sih? Kalo dulu sih, enggak ya gitu, enggak ada yang mau disampein. Dia cuma, kaya, ya jagain mama gitu. Jangan bandel-bandel. Ya dulu kan tekanan pas masih SMA kan, ya masih SMA kan ya masih yang suka main apa segala macem. Jadi ya, ya itu aja sih gitu. Kayak misalkan aku hafal banget dari batik kesayangannya dia, jam tangannya dia, semuanya. Dia potong rambut mungkin setengah sentipun aja aku bisa tahu gitu, bisa hafal gitu. Jadi, ya itu sih gitu. Dan papa tuh orangnya tuh gak pernah marah. Sabar banget, sabar banget. Jadi mungkin ekspektasi aku untuk mendapatkan, itu berpengaruh gitu. Mendapatkan pasangan hidup tuh, aku ingin mencari yang seperti papa. Yang dia, papa tuh, manjain mamanya itu luar biasa. Luar biasa dan ke anak-anak yang gak pernah marah sedikitpun gitu. Jadi ya, tapi kan kita gak bisa ya, gitu menyamakan semua orang. Kayak misalkan kita pengen dapetinnya kayak papa gitu kan susah ya. Barang kan pasti beda-beda. Jadi itu nih, salah satu hal yang mempengaruh dalam hidup anak kamu. Udah nemu belum yang kayak gitu? Ya, insya Allah doain aja. Kita tunggu undangannya. Ini ada artikelnya, mas saya, tidak cerai andai orang ini masih hidup gitu. Ini sempat kamu ceritaan juga. Iya, pastilah gitu. Karena kalau bisa jadi tempat kamu bertanya. Iya. Karena gini, papa tuh jangan, anaknya karena cewek semua. Jadi kalau misalkan dia gak setuju sama pacar anaknya, itu pasti dia akan. Dia gak marah, tapi dia akan nunjukin kalau papa gak suka gitu. Dan itu gak akan bisa bikin kita kayak yang jalan gitu. Pasti nurut, pasti nurut. Iya, pasti langsung kayak sangki karena dia gak pernah marah. Gitu, jadi kita sampai segen. Jadi ini kalau ada calon nanti kamu bawa juga supaya papa lihat gitu lah ya kan dari jauh. Pasti aku bawa ke makam, 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 ke makam. Pasti gitu lah. Udah? Udah. Terus? Rasanya gimana rasanya? Rasanya aku jadi malah sedih gitu. Aku malah sedih? Sedih. Kayak apa ya? Kayak minta izin gitu loh. Kayak gitu. Terus belum datang lagi ke mimpi? Apa? Belum datang lagi ke mimpi? Semenjak itu udah agak jarang di mimpiin gitu. Karena mungkin aku sering ke makam juga. Mungkin lebih banyak aku yang ceritanya gitu. Mungkin dengerin doang gitu kan. Gitu. Masih kenangisan. Oke kita ke yang berikut aja nih. Yang ini. Cuplikan wawancaranya menjadi sebuah konten akhirnya. Banyak orang yang menirukan. Tapi ini juga sekaligus juga menghibur ya. Padahal dia penyanyi. Angdut yang woy gila jaman dulunya itu. Hit sekali. Ada Tessa Bariska. Kita liru profilnya berikut ini. Ada Tessa Bariska. Ya ini ya. Aduh. Gimana rasanya ibu. Ibu hidup di jaman modern ini. Dan viralnya itu. Gak diduga. Gak disangka-sangka gitu. Cuplikan wawancara itu gitu yang viral. Iya. Cuman itu pinter loh mbak. Itu memang cuplikan wawancara itu real. Jadi. Waktu itu kan memang sebelumnya. Saya kan reaksionnya. Putri Watundry Magdalene Berzer itu. Habis itu yang keduanya diwawancara lagi sama SG. Nah itu waktu diwawancara itu. Saya ditanya. Tahu lagunya enggak gitu. Ya saya kan sok tau. Tahu saya gituin. Sok tau. Saya juga merasa agak-agak. Gimana kok saya gak tau. Kan tau. Coba sedikit deh lagunya gitu. Terus gue bilang coba mana. Dengerin coba. Didengerin sama sedikit. Oke. Dengerin satu kali itu. Nyanyilah gue. You break my heart. Break my heart. Gitu. Terus. Oh kadengarannya break my heart. Break my heart. Emang begitu pengucapan saya. Karena saya merasa lagunya tuh kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya saya merasa lagunya tuh besar gitu. Kayak di film-film Disney gitu. Kayaknya mahal gitu. Kayak ada kuesra-kuesra gitu. Jadi saya tuh gimana gitu liat filmnya. Jadi waktu saya menyanyikan tuh benar banget. Saya gak tau keluarnya bagaimana. Entah setan apa yang merasuki. Itu keluarnya begitu. Jadi itu sebontan aja sebenarnya. Bukan di create. Bukan ya. Enggak. Kalau sering saya gak hafal. Kalau saya aja gak hafal malah hafalan yang ngikut. Saya gak pernah hafal katanya-katanya. Ya hafalan ngikut. Itu bahkan banyak orang merasa terhantui. You break my heart. Break my heart. Gitu ya. Break my heart. Break my heart. Coba kita liat. Ini seperti apa sih jublikannya. Tessa bariskan menyanyikan lagu Loneliness berikut ini. Sebenarnya gue malu loh. Kan gak kedengeran tadi. Tapi beneran ada rasa malu. Ini sebenarnya malu lah. Apa yang malu? Kalau gue merasa waktu wawancara itu loh. Biasa aja. Itu merasa bener banget nyanyinya. Itu begitu tayang kok begini gitu. Sampai gue bilang. Kenapa gak diedit sih? Salah. Tapi setelah aja gue ngeposting. Gue harusnya terpaksa posting. Karena SG gak punya TikTok. Gue terpaksa posting. Besok paginya gue liat. Ih kaget gue. Kok rrrr gitu. Terus yang ngikutin udah banyak banget. Terus kaget. Ya karena diomongin. Bayu banyak ngikutin. Ngikutin apa? Saya masih gak tau. Karena saya masih malu ya. Lihat itu aja udah gak mau sebenarnya. Karena ya soal gitu. Terus-terus? Terus bilang. Udah viral-viral gitu. Pertama banyak hujan. Terus sekarang ini. Malah ngetawain saya. Emang saya pelawak. Kalau ngetawain gitu. Tapi rasanya gimana? Ada perasaan seperti merasa marah gitu gak sih? Awal saya marah sama Sugeng. Karena saya mau telpon. Dia ada tidur. Saya mau nanya. Ini kenapa gak di-editnya saya salah. Saya pikir waktu ini saya salah. Itu saya pede banget. Saya pikir itu di-edit. Jadi nampilkan itu yang benar. Tapi kan gak di-edit. Tapi ditiruin orang. Terus karena ada konten-kontennya gitu kan. Orang tidur gitu. Kayak kebayang-bayang. Terus aja ada orang yang gak bisa tidur. Ada yang masuk kamar mandi. Ada saya nyanyi. Dia mau masak ada saya di kuali. Mau buka lemarnya ada saya. Kan saya kayak menghantui gitu loh. Emang saya apaan? Itu gimana? Marah atau ya udahlah gitu. Dia malah mati gue. Ih geblek. Habis ada pake kudung gede. Terus pake apa tuh? Pidol gitu. Ya 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 ya. Gue ngawur itu. Emang saya. Ada yang nyambung gitu. Ini seperti apa ya? Seperti. Nyambung sama videonya Nasar nyanyi. Seperti Matilah. Ya sayang. Ada nih ada video artis-artis. Ini bahkan bukan cuma orang. Bukan content creator. Bukan orang biasanya. Tapi artis-artis juga ada yang memparodikan soundnya. Ini kenal gak nih orang-orang ini? Mau disamperin gak nih kalau ketemu kita lihat yang berikut? Oh my god. Oh my god.